Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Nah kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang lomba-lomba yang ada pada acara kita Generasi Sastrawan Mutiara 2022 Nah bagi teman-teman yang ikut lomba gambar bercerita Mari kita simak video berikut ini ya Halo teman-teman Ustazah disini mau menjelaskan mengenai lomba yang ada di GSM Terkait dengan temanya Oke sebelum Ustazah menjelaskan terkait tema Ustazah akan mengingatkan jargon kita di GSM tahun ini Apa jargon kita? Generasi Sastrawan Mutiara CJ tapi CG Nah teman-teman Ustazah mau menjelaskan tentang tema yang ada di GSM tahun ini Temanya yaitu tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia Wow Indonesia itu adalah negara yang paling kaya akan budaya loh Nah salah satunya yaitu agama Agama di Indonesia ada bermacam-macam Di antaranya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Pembucu Nah di antara beberapa agama ini teman-teman bisa menjadikan satu tema untuk lomba yang ada di GSM tahun ini Nah selain agama ada juga tentang adat, budaya, makanan khas suatu daerah Ada juga tentang rumah adat, kemudian ada lagi tentang kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan perbedaan Contoh misalnya nih teman-teman ketika teman-teman ingin mengikuti lomba storytelling Teman-teman ambil salah satu misalnya tentang agama Nah teman-teman bisa bercerita mungkin punya pengalaman dengan teman yang berbeda agama Nah jadi misalnya nih punya teman yang berbeda agama dengan kita di rumah Teman-teman bisa menceritakan bentuk bahan storytellingnya Nah atau juga misalnya teman-teman pernah jalan-jalan ke suatu daerah tertentu Dan menikmati makanan khasnya suatu daerah tersebut Teman-teman bisa menjelaskan atau menceritakan tentang makanan khas suatu daerah tersebut Nah jika teman-teman mengikuti lomba gambar bercerita Nah jadi teman-teman bisa menuangkan suatu bentuk gambar tentang keberagaman budaya Contoh misalnya saat bermain mainan tradisional Misalnya ada gambar beberapa anak yang sedang bermain dakon Nah salah satu bentuk mainan tradisional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat pagi di wajari Nama saya Fida Di sini saya akan storytelling dengan judul Silingi Temanku Nah Livni adalah salah satu teman di bangku SD ku Kita sekarang duduk di kelas 6 Livni temanku dia berasal dari Papua Suatu hari kita didugaskan untuk menyanyi lagu daerah Pada saat itu kita bingung nih lagu daerah apa ya yang akan kita nyanyikan Ternyata Livni tiba-tiba mempunyai ide Wah gimana kalau kita menyanyi lagu Haspapua saja Apa itu Livni? Nah ternyata kita memilih lagu Apuse Saat itu giliran kita maju untuk menyanyi bersama Apuse kok kondawo Ya rabi so rendolari Uflen soba minema baki pasir Arafa bin aswara kuat Arafa bin aswara kuat Yee aku sama Livni sangat senang sekali Karena nilai kita sangat bagus Setelah kita menyanyi Tiba-tiba aku bikin bertanya banyak hal kepada Livni Livni apakah benar kamu dari Papua? Iya Fida aku dari Papua Boleh aku minta ceritakan bagaimana kehidupan di Papua? Apa saja keunikan dan keindahan di sana? Di Papua itu banyak sekali keunikan dan keberagaman budaya Salah satunya di sana ada rumah adat yang ditambahkan dengan rumah honeng Ini dia rumahnya Rumah honeng ini biasanya terletak di daerah pegunungan di Papua Rumah honeng ini biasanya ditempati oleh suku dani Rumah honeng ini sangat banyak sekali keunikannya Yang pertama rumah honeng ini atapnya terbuat dari jerami Untuk yang kedua rumah honeng ini Untuk yang kedua rumah honeng ini dindingnya menggunakan kayu Serta bentuknya lingkaran dan atapnya mengerujuk Nah keren sekali bukan? Ini dia termasuk salah satu keunikan dari rumah honeng Tidak hanya itu keunikan lain dari rumah honeng ini adalah Tidak hanya digunakan untuk terpat tinggal saja Ternyata rumah honeng ini digunakan untuk menyimpan hasil ladang Seperti ini Keren sekali bukan? Dan banyak sekali kebudayaan yang ada di Papua Wah seperti itu ya Iya dan aku sangat senang ketika aku benang kampung Dan bisa menikmati keindahan kita buah Nah ternyata Livni ini dari suku dani lho Saya dari suku jawa Kita berbeda suku Namun perbedaan itu bukan masalah daripada pertemuan Karena meskipun kita berbeda Tapi tetap satu jual Seperti jargon dari KSM dan ini CJ tapi CJ Sekian cerita dari saya Semoga menginspirasi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana covernya teman-teman hari ini? Nah kali ini Ustazah akan menjelaskan Tentang lomba-lomba yang ada pada acara kita Generasi Sastrawan Mutiara 2022 Nah bagi teman-teman yang ikut lomba gambar bercerita Mari kita simak video berikut ini ya Halo teman-teman Kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang lomba bercerita Nah teman-teman Kali ini temanya adalah Keberagaman Budaya Indonesia Nah Indonesia mempunyai beragam budaya Dari pakaiannya yang beragam Rumah adatnya yang beragam Makanan yang beragam Dan sebagainya Nah disini Ustazah memberikan contoh-contoh gambar Yang menunjukkan tentang keberagaman budaya Indonesia Nah pada gambar-gambar Ustazah ini Terdapat gambar-gambar orang yang sedang memakai baju adat Sedang memakai pakaian-pakaian adat Dan sedang melakukan sesuatu hal Nah teman-teman bisa gambarkan seperti itu ya Tetapi teman-teman Akan lebih baik lagi Jika teman-teman Menggambar sesuai dengan ide kreativitas teman-teman sendiri Oke teman-teman Nah berikut ini adalah Beberapa contoh Gambar-gambar Bercerita Tentang keragaman budaya Indonesia Semangat teman-teman dalam melaksanakan lomba Sampai jumpa di hari Jumat Persiapkan dirimu Persiapkan idemu Persiapkan kreativitasmu Untuk menggambar Pada Lomba generasi sastrawan mutiara Lomba gambar bercerita yang akan dilaksanakan Pada hari Jumat Tanggal 21 Oktober 2022 Nah teman-teman tidak perlu Membawa Buku gambar A3 dari rumah ya Karena sudah disediakan dari sekolah Nah teman-teman cukup mempersiapkan pensil Penghapus Dan juga alat warna Oke Semangat teman-teman Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati